Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah Menteri Agama Yakut Kolil Komas tiba-tiba mengajukan kekurangan dana haji sebesar 1,5 triliun rupiah. Padahal keberangkatan jama haji gelombang pertama akan dilakukan pada 4 Juni 2022. Komisi 8 mengaku kaget dengan permintaan tambahan dana haji tersebut. Anggota Komisi 8 fraksi PD Perjuangan Samsung yang meminta Gus Yakut menunjukkan surat pemerintah Arab Saudi terkait aturan paket layanan di Masyair, baik Arafah, Musdalifah, dan Mina yang menyebabkan dana membengkak. Sebelum ada penjelasan rinci, ia mengatakan fraksi PD Perjuangan tidak akan menyetujui permintaan tambahan tersebut. Anggota fraksi Nasdem, Dalmeria pun ikut menyayangkan adanya kekurangan biaya yang diungkap mendadak. Seharusnya Kementerian Agama dapat mengantisipasi adanya biaya tambahan jauh-jauh hari. Kementerian Agama dapat mengantisipasi adanya biaya tambahan jauh-jauh hari. Surat yang dari Menteri Arab Saudi untuk meminta plafon anggaran yang disampaikan tadi Pak Menteri. Kalau ada itu, karena kita juga DPR di sini tidak mau menetapkan anggaran tanpa ada dasar hukum yang jelas. Karena ini menyangkut uang kemaslahan, Pak. Jumlahnya besar sekali. Jadi perlu ada kejelasan dulu surat. Saya sangat kaget luar biasa. Dengan adanya pertemuan kita hari ini, ini saya pikir tidak lagi membicarakan masalah biaya haji dan tambahan-tambahannya. Ini kan kaget luar biasa. Tiga hari lagi orang mau berangkat, ini kita masalah biaya gitu. Bagaimana nanti orang yang berangkat ini kan gitu. Kalau seandainya saya yang mau berangkat hari ini, saya pergi demo dulu ke Kementerian Agama. Apalagi kalau saya menambahkan gitu. Iyalah, ini kan nggak jelas ini. Jadi pelayanan seperti apa yang datangnya belakangan gitu. Terus apakah pemerintah atau Kementerian Agama tidak tahu sebelum ini bahwa akan ada pelayanan masa air ini gitu. Nggak adakah dapat bisik-bisiknya atau lobi-lobinya sebelum ini. Kok ada datang seperti ini dan tambahannya bukan sedikit gitu. Berorang perjamaat 23,3 juta gitu.